Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaporkan oknum pimpinan Bawaslu Minut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP lantaran diduga terlebat kasus pergeseran suara di Kabupaten Minasau Utara. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Erwin Sumampo ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik di Minasau Utara sedang berlangsung dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini pihaknya telah melaporkan oknum pimpinan Bawaslu Minut tersebut ke DKPP. Usai melakukan klarifikasi ke pihak terkait dan konsultasi ke pimpinan Bawaslu RI. Dugaan pelanggaran kode etik di Kabupaten Minasau Utara yang terduganya melibatkan jajaran kita. Kami bawa Supervisi Sulawesi Utara sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Kami melakukan proses penanganan pelanggarannya itu sesuai dengan Pembawas 15 tahun 2020 tentang pengawasan kinerja dari jajaran kami. Setelah itu kami melakukan klarifikasi, mungkin teman-teman sudah mengikuti, kami mengklarifikasi ketua dan pimpinan Bawaslu Minasau Utara dan ada beberapa saksi yang kami klarifikasi. Dan kami melakukan proses pleno pimpinan untuk menentukan apakah ini bisa digolongkan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya kami melakukan proses konsultasi ke Ketua Bawaslu Republik Indonesia karena jajaran kami yang diada di Kabupaten Kote itu surat keputusannya oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bukan kami. Sebab itu kami harus menyampaikan ini ke Bawaslu Republik Indonesia. Sumabu juga menambahkan pihak yang masih menunggu apakah laporan Bawaslu-Sulu tersebut sudah memenuhi syarat dan diterima di DKPP. Jika diterima maka kasus tersebut akan segera disidangkan. Regina Mangke melaporkan untuk Kawanua TV.